Pada forum perangkat daerah. Setelah itu, nanti kami mohon dengan hormat kepada rekan-rekan yang kami undang hari ini, Bapak-bapak yang kami undang hari ini, mohon masukkan. Kalaupun dari waktunya yang terbatas, masukkan secara tertulis, jangan penting bagi kami dalam langkah memperkuat kita di kegiatan 2023 yang akan datang. Bapak-Ibu yang terhormat, saya akan masuk ke paparan kami dari Kesbang Pol. Lanjut. Bapak-Ibu saya yakin dan percaya bahwa visi pemerintah daerah, yaitu melanjutkan kebahagiaan masyarakat Bandung melalui pembangunan yang berlandaskan kereta kerana. Dan salah satu misi dari sembilan misi pemerintah daerah, kami di Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu misi satu, yaitu memperkokoh kerukunan. Hidup bermasyarakat dalam bingkai keragaman adat, budaya, dan agama. Dalam RPJM kami, kami ingin sampaikan dalam forum yang terhormat ini bahwa tujuannya indah di situ, kemudian sasaran meningkatkan toleransi hidup beragama, indikatornya adalah indeks kerukunan umat beragama, kemudian indeks kinerja sasaran adalah indeks kerukunan umat beragama, dan tujuan terwujudnya persatuan dan stabilitas politik. Lanjut. Strategi dan arah kebijakan. Saya pikir Bapak-Bapak bisa langsung membaca bagaimanapun juga, itulah strategi dan kebijakan, arah kebijakan kami di Kesatuan Bangsa dan Politik. Saya yakin dan percaya, satu di antara strategi dan arah kebijakan itu masuk di kegiatan Bapak-Ibu. Karena bagaimanapun juga kami tidak bisa menyelesaikan strategi dan arah kebijakan ini sendiri. Pasti kami melibatkan semua instansi yang pada dasarnya adalah berkontribusi atas strategi ini. Bapak-Ibu yang terhormat, setelah kebijakan itu, lanjut. Dukat pokok. Dukat pokok ini menjadi penting bagi kami jikalau tidak ada dana pemerintah. Inilah dua pembawa-pembawa ini. Membantu Bapak-Ibu dalam berlaksanakan juga sedih dan kesatuan mahasiswa dan kritik. Ini adalah keunangan atribut dalam rangka membantu Bapak-Ibu menjalankan disini-sini. Inilah yang lekat pada diri kami. Sehingga ada dana, tidak ada dana. Kami dikasih Bapak-Ibu berwajiban melakukan ini. Bapak-Ibu yang terhormat, dan kegiatan ini bisa dilakukan oleh instansi lain sebagai instansi pendukung kegiatan kesatuan bangsa dan politik ini. Seperti di KPU, tentang Pak Dacat Pemilunya, begitu juga di Bawaslu, begitu juga di Gerakan Kecamatan. Apalagi dengan Undang-Undang 23-2014, di samping kami melaksanakan fungsi pemerintah daerah yaitu membantu Bupati, kami juga melaksanakan fungsi limpahan dari pemerintahan pusat, yaitu penyelenggara pemerintahan umum di tingkat kabupaten. Akhirnya, dengan fungsi penyelenggara pemerintahan umum, kami adalah tempat bila mana ada hal-hal tertentu yang tidak di-cover oleh inusiasi tenis, kamilah yang punya kewajiban. Karena itu kemudian, kami mohon, pada saat kami menjelenggarakan fungsi pemerintahan umum, Bapak Ibu menjadi penting sebagai panel kami untuk menjelenggarakan hal-hal seperti itu. Karena tanpa informasi Bapak Ibu, saya yakin kami di Kesbang Pol tidak mampu melaksanakan limpahan kewenangan di bidang pemerintahan umum. Bapak Ibu yang terhormat, perlu kami informasikan pada forum yang baik ini bahwa kami juga mendapatkan limpahan kewenangan dan tanggung jawab yaitu di bidang pembinaan ideologi Pancasila. Bapak Ibu, bahwa dari BPIP bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dimana di Kementerian Dalam Negeri dieksekusi oleh Dirjen Pemerintah Politik dan Pemberdayaan Umum kemudian diteruskan di masing-masing provinsi dan kompeten kota menjadi urusan tambahan kami di Kesbang Pol tentang pembinaan ideologi Pancasila di Kabupaten masing-masing. Saya pikir itu beban kami ke depan karena itulah kemudian kami harus bersenergi dengan Bapak Ibu dalam rangka meyakinkan bahwa pembintah Kabupaten Badung bisa melakukan kewajiban tambahan dalam rangka penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila. Lanjut, Bu. Bapak Ibu terhormat saya pikir ini fungsi kami fungsi kami tanpa dukungan Bapak Ibu saya yakin tidak maksimal malahan tidak optimal karena itulah kemudian Bapak Ibu saya memang khusus untuk mengandung pengundang Bapak Ibu dalam menjelenggarakan fungsi kami minimal bisa berkomunikasi dengan Bapak Ibu dalam rangka memperkuat jati diri pemerintah daerah Kabupaten Badung dalam rangka menjaga urusan kebangsaan dan politik. Lanjut, Bu. Dan berikutnya nanti kami akan sampaikan bahwa bahan-bahan ini untuk Bapak Ibu saya akan kirimkan lewat secara online apa offline nanti ke depan karena bagaimanapun juga tanpa Bapak Ibu baca di tempat Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu akan sulit berkontribusi terhadap pelaksanaan kami di kesatuan bangsa dan politik. Dari satu itu pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila dan saya yakin berpercaya Bapak Ibu melakukan itu. Begitu juga selanjutnya. Yang itulah kemudian menjadi penting hari ini kita berkontribusi kontraburasi dan kita sepakat menggunakan istilah pada saat pemilu 2020 kemarin kontribusi tanpa intervensi. Artinya apa? Kita saling mengingatkan. Kalau kami misalnya kebetulan Bapak-Bapak sekarang baca potensi terfoksi kami ingatkan kami bahwa Anda punya terfoksi ini dan seterusnya saling mengingatkan sehingga kita tidak saling menjatuhkan antara OPD kemudian rekan-rekan lain di luar OPD Kompeten Badung. Lanjut Pak. Isu strategis Nah ini sementara ini isu strategis kami kalau mungkin ke depan ada isu strategis yang memang perlu harus kami tambahkan kami bisa melakukan perbaikan terhadap isu strategis tetapi kami berkeyakinan isu strategis ini sampai saat ini seperti itu yang kami bisa apa namanya kumpulkan dalam kehidupan masyarakat kita di Kompeten Badung mungkin nanti sudah saat Bapak Ibu silahkan kemudian memberi masukan kepada kami pada forum yang terhormat ini jikalau isu strategis itu belum kami bisa apa kristalisasi dalam renserah kami di badan kesatuan bangsa dan politik karena bagaimana juga hanya Tuhan yang sempurna tetapi mari di antara kita saling menyempurnakan terima kasih isu strategisnya terima kasih kemudian indikator indikatornya ada lingkator sasaran presentase tidak terjadi konflik sosial saya yakin dan percaya dilungkan bapak-bapak itu kami lanjutkan kami lanjutkan indikator indikator serta target tahun 2023 prosentase tidak terjadi konflik sosial saya yakin di indian sosial juga tidak ingin terjadi konflik sosial begitu juga di kawan-kawan di KPU bawah di kepolisian di TNI di Polri kemudian rekan kita samping di Kejaksaan saya yakin dan percaya tidak ingin terjadi konflik sosial di Kabupaten Badung karena itulah kemudian menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga dimana potensi konflik sosial kita sangat tinggi etnis kami apa namanya memfasilisasi 23 etnis yang ada di Badung sehingga potensinya besar untuk konflik sosial begitu juga agama syukur kita punya AKUB syukur kita punya tokoh-tokoh masyarakat syukur kita punya alim ulama kemudian dan seterusnya yang berkontribusi untuk menjaga potensi konflik ini tidak tidak dikonflik dan termasuk Bapak Ibu sebagai perangkat daerah kita maupun internal maupun eksternal yaitu lembaga vertikal saya yakin kontribusi Bapak sangat bermanfaat untuk menjaga tidak terjadi konflik sosial di Kabupaten karena potensi konflik seperti apa yang saya sampaikan sangatlah besar peguyuban etnis saja 23 dari Badung FKUB kemudian agama lengkap kemudian potensi konflik ormas kami memfasilitasi 48 ormas belum lagi apa namanya yayasan yang belum lapor kita itulah potensi konflik kita yang ada di Kabupaten Badung sampai saat ini perlu kami meninformasikan belum pernah terjadi konflik sosial di Kabupaten Badung tetapi konflik fungsional itu biasa sering terjadi konflik fungsional itu contoh misalnya antara tukang parkir dengan tukang parkir sebelah menyebelah mungkin mengambil lahan yang bersangkutan dan seterusnya itu terjadi konflik dan sampai saat ini belum masuk ke konflik sara Bapak Ibu Yudrahmat kemudian indikator kedua kami adalah presentasi tidak terjadi konflik politik padahal potensi konflik juga ada yaitu di partai politik dengan organisasi sayang masing-masing potensi politiknya besar konflik politiknya besar karena masing-masing partai politik punya organisasi underbow organisasi sayap yang kalau tidak dimenit dengan baik akan berdampak terhadap konflik politik kemudian indik pilihan mandiri yang terakhir nah semua itu semua potensi konflik kemudian menjadi indikator sasaran biar tidak terjadi konflik adalah tugas kita semua sekecil apapun kontribusi bapak ibu hari ini pastilah sangat membantu kami sebagai pengampu di bidang masalahan dan politik di Kabupaten Bandung lanjut program kegiatan dalam rancaman dongkrat apa mengungkit sehingga tidak terjadinya konflik sosial atau politik sampai saat ini kami punya enam program ada maka yang sering mohon bersabar enam program di tahun 2021 karena bagaimanapun juga hari ini adalah evaluasi kita kegiatan 2021 2022 kemudian masuk di program kegiatan 2023 enam program 10 kegiatan 19 sub kegiatan dan pagu 2021 itu besaran sampai saat ini 10.800.000.000 juta lebih realisasi 2021 sebesar 9.624.000.000 juta lebih yaitu 85% hal-hal yang berdampak terhadap kenapa tidak sampai 100% adalah pertama faktor efisiensi yang kedua faktor penyesuaian akibat kegiatan itu kemudian yang ketiga adanya proses ada pegawai pensiun sehingga menurunkan kewajiban pemerintah terhadap aparatur biaya aparatur di kesatuan bangsa dan politik Bapak Ibu saya pikir sudah akan disampaikan enam program 11 kegiatan 22 sub kegiatan tahun 2023 ya tahun 2023 sehingga ada penambahan sub kegiatannya dari 19 ke 22 sub kegiatan itu pun karena ada kegiatan tambahan dari surat kementerian dalam negeri yang harus dipasilitasi oleh pemerintah daerah untuk dijadikan apa kegiatan wajib kita lanjut tahun 2023 ini kegiatan kurian kegiatan saya pikir nanti Bapak Ibu bisa baca di masing-masing kita akan kirim apa bahan hat kopinya saya pikir lanjut terus saya pikir ini tak bisa baca nanti kalaupun ada masukan dalam rangka memperkuat kesatuan bangsa kami silakan untuk memberikan masukan secara langsung kepada kami dalam rangka pengajuan kegiatan tahun 2023 saya pikir itu hal Bapak Ibu yang terhormat sekali lagi saya apresiasi penghargaan Bapak Ibu telah bersama kami dalam forum rangka daerah di Kabupaten Gadung masukkan saran koreksi kemudian informasi informasi baru karena bagaimana juga kehadiran Bapak Ibu secara fisik maupun non-fisik menjadi penting dalam rangka apa namanya memperkuat tatanan kehidupan kita berbangsa dan berenggara dan politik di Kabupaten Gadung Bapak Ibu yang terhormat saya pikir demikian sekali lagi apresiasi masukan pertama saya mohon dari Bapak Pedah silakan Pak Kabib Bapak Pedah Pak Rusna belum dibuka moodnya sabar Pak Rusna bidang PPM ya bidang PPM silakan Pak Rusna PPM pencet Pak pencet tolong moodnya Pak Musna tidak kedengaran Pak ya 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 terima kasih terima kasih atas waktu yang diberikan pertama yang terhormat Bapak Kepala KKS Bangkol Kabupaten Badung yang kami hormati disini hadir juga Bapak Staf Ahli Pembangkab Kabupaten Badung Bapak Kepala Dinas Kepala Badan yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka Purung Perangkat Daerah yang kami hormati Bapak Ketua KPU Paduan Badung yang kami hormati Ketua Bawaslu yang kami hormati Camat Sekabit Paduan Badung yang kami hormati Bapak Ibu Undangan yang hadir pada pagi hari ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang saya hormati Sebelum Kami menyampaikan beberapa hal dari Bapak Pedal Marilah kita bersama-sama memanyakan puji dan puji syukur kehadapan Dinaseng yang diwasa Tuhan yang Maisa karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam rangka Purung Perangkat Daerah pada pagi hari ini dalam keadaan sehat Mari kita bersama mengaturkan pengastungkar Om Swastiastu Om Swastiastu Bapak Ibu hadirin yang kami hormati sesuai dengan Termen Ragi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJP Daerah RPJM Daerah dan Renja Pemerintah Daerah Nah itu yang menjadi dasar hukum terkait dengan perencanaan pembangunan di daerah Dalam rangka penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023 diamanatkan diamanatkan agar seluruh perangkat daerah melaksanakan forum perangkat daerah Adapun tujuan daripada forum perangkat daerah adalah satu untuk menyelaraskan program dan kegiatan asil Musrembang RKPD Kabupaten di Kejamatan Kedua untuk menyelaraskan program dan kegiatan antara perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapian sasaran sesuai dengan kewenangan sinergitas pelaksana puritas pembangunan daerah Yang ketiga untuk mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah Yang keempat untuk penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah Nah jadi arah kita adalah terkait dengan RPJM daerah dimana kes bangpol mengeman misi satu memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keragaman adat budaya dan agama disini sudah berangkentu tujuan indikator kinerja tujuan target kinerja tujuan sasaran indikator kinerja sasaran utama nah serta target kinerja sasaran utama sudah tertuang jelas pada RPJM daerah dimana target kinerja sasaran utama kita tahun 2022 82,0 sangat tinggi tahun 2023 masih sama 82,0 sangat tinggi serta terakhir di tahun 2026 target kita 84 untuk pencapian itu tentunya apa yang kami sampaikan tadi perlu penyelarasan penyelarasan terkait dengan target yang harus kita penuhi nah untuk hal itu tercapainya itu kita tidak akan bisa lepas dari tema pembangunan daerah di samping RPJMD juga tema pembangunan daerah terus prioritas pembangunan daerah jadi kami sampaikan untuk prioritas pembangunan daerah pada RPJMD 2021 2026 tidak jauh berbeda dengan RPJM sebelumnya nah karena kalau kita lihat dengan misi melayutkan kebahagiaan masyarakat padung melalui pembangunan yang berlandaskan terhidupan ini melayutkan artinya RPJMD yang kita miliki tahun lalu 5 tahun lalu dan sekarang berkorelasi sangat berlanjut nah jadi prioritas pembangunan kita yang pertama adalah sanang pangan dan papang kesehatan dan pendidikan ketiga jaminan sosial dan ketenaga kerjaan empat adat agama tradisi seni dan budaya serta pari masyik tetap lima seperti tahun yang lalu akan tetapi dalam rangka mewujudkan sinergitas pembangunan nasional provinsi dan kabupaten selain selain kelima prioritas tersebut pembangunan darah kabupaten Bandung juga diprioritaskan pada bidang-bidang infrastruktur tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik penataan ruang kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk serta lingkungan hidup dan kebencanaan nah disini jadinya menjadi sembilan nah dalam pengajuan usulan kegiatan perangkat daerah diharapkan juga memperhatikan pendekatan-pendekatan antara lain pendekatan kewenangan pemerintah daerah penerapan prinsip serta bidang prioritas PPNSB yang diselaraskan dengan visi misi dan sasaran pembangun darah kabupaten Bandung sesuai dengan RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Bandung tahun 2021 nah disini yang tidak kalah pentingnya adalah penentuan skala prioritas usulan kegiatan dengan pendekatan ketersediaan pagu tahun 2023 berpijak pada pagu angaran perubahan APBD tahun 2021 sesuai dengan restra yang kita miliki nah karena pendapat ini berdasarkan proyeksi nah jadi dalam tahapan-tahapan penyusunan perencanaan ini tahapannya masih sangat banyak setelah kita melaksanakan forum perangkat daerah ini kita akan lanjutkan dengan verifikasi APBD nah disana nanti kita akan masuk ke dalam program kegiatan sub kegiatan bahkan akan masuk ke dalam rekening belanja nah sesuai dengan kebutuhan kita BKS Bangkol beberapa usulan ada yang nama sudah barang tentu diperkuat oleh peraturan-peraturan yang ada seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Badan tadi merupakan amanat dari undang-undang nah itu yang akan kita prioritaskan nah terus mengingat keterpatasan angaran pendapatan darah yang diproduisikan tahun 2023 maka alokasi angaran banyak perangkat daerah tahun 2003 agar diprioritaskan pada belanja wajib dan mengikat antara lain gaji dan tunjangan ISN santunan-santunan sosial kemasyarakatan upah tenaga kontrak dan lain-lain juga belanja mandatori khususnya pendidikan dan kesehatan sumardaya munsa dan pengawasan nah yang tidak kalah penting disini kita diharapkan untuk mengakomodir pokir dewan nah kalau mungkin ada pokir dewan yang sudah di sistem SIPD kita lihat apa saja pokir dewan yang masuk nah tidak semua perangkat daerah yang menangkap pokir nah jadi dalam kesempatan ini kami tidak akan banyak memberikan masukan-masukan berangkentu kita akan melaksanakan verifikasi lanjutan nah disana nanti kita pada verifikasi APBD ini kita akan secara detail bagaimana berapa kemampuan keuangan daerah pada Induk tahun 2023 yang harus dirancang dan apa yang kami sampaikan tadi terkait dengan prioritas prioritas yang harus dimasukkan dalam perencanaan tentunya itu yang menjadi dasar kita pertama nah selanjutnya kami sampaikan tadi beberapa hal yang akan perlu kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan pendana dan lain sebagainya tentunya pada sesi berikutnya demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal yang tidak berkenan akhirnya kami sampaikan penutup Om Santi 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 Om terima kasih Pak Ketua Pembedaan yang bulan-bulan ini diwakili oleh Pak Kuala Bidang PPM terima kasih Pak Manurne atas masukan saran dan pendapat selanjutnya saya mohon Pak Sahli Pak Tung Rake Pak Stap Ahli siap monggo-monggo Pak Gung pertama yang ucapkan terima kasih dan sukses atas melaksanakan Purung PPD di Kesbang Pol yang terhormat Bapak Kaban Kesbang Beserta Jajaran yang kemudian yang terhormat kepada peserta yang hadir melalui Zoom Bapak Asisten Bapak Dandim Bapak yang mewakili Bapak Kapolres peserta undangan hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu sesuai apa yang tadi sampaikan tadi oleh Bapak Kesbang Pol izinkan saya mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan yang maha kuasa semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk saat ini sudah dimaklumi bersama perkembangan terhadap paparan COVID-19 sudah mulai menurun dan kita sudah baca di media masa pula bahwa peningkatan PAD sudah melebih target pada bulan 1 patut untuk kita apresiasi terkait dengan materi yang telah disampaikan tadi kami sangat yakin dan percaya terhadap evaluasi kinerja tahun 2020 dan 2021 bahwa kinerja KESBANGPOL patut diapresiasi mengingat terhadap terjadinya kondisi konflik pada pelaksanaan tahun-tahun yang lalu sudah dapat dilalui dan berjalan sukses nah saya yakin dan percaya juga terhadap pelaksanaan program kegiatan tahun 2023 seperti yang ditekankan Bapak KESBANG bahwa perlu ada energi yang kuat antara OPD dalam mendukung pelaksanaan daripada perujudan indikator yang berupa perujudan toleransi beragaman kerukunan dan stabilitas politik nah ini yang perlu ditekankan dan stabilitas politik pada tahun 2023 dalam persiapan pelaksanaan 2024 semoga program-program 6 program dan 10 kegiatan dan 19 sub-kegiatan yang akan dilaksanakan 2023 mampu mewujudkan apa yang kita harapkan agar pelaksanaan Pesta Politik tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar nah mengenai program yang disampaikan karena kami belum bisa membaca secara detail mungkin nanti setelah dikirim bisa kami baca dan bisa kami cermati untuk kesempurnaan akan kami sampaikan secara terpulis demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan semoga perum PD dari Kesbangpol untuk ke depannya dapat masukan dan saran dari OPD yang terkait dan untuk kesempurnaan persenahan tahun 2023 demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih kami tutup dengan para Masanti Om Santi 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 Om terima kasih Pak Pak Penggura Raka terima kasih yang masukannya sekali lagi kami tidak akan nulas tetapi yakinlah bahwa kalau kita berkontribusi kita bisa melakukan yang terbaik untuk kita di Kompeten Badung saya akan bergeser ke partner saya yaitu Ketua KPU Pak Ketua KPU ya Pak Kaban silahkan silahkan Pak Ketua ya terima kasih sebelumnya Om Swastiastu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat untuk kita semua yang kami hormati pimpinan rapat Pak Kaban berserta jajaran didampingi oleh Bu Sekretaris tentu akan lebih semangat Pak Kabit kalau tidak salah di sebelahnya ya kemudian partner kami Tua Bawaslu kemudian rekan-rekan di SKPD kalau kami cermati yang hadir itu dari Bapeda Kiesra Capil Inspektorat Satpol PP Desperin Naker kemudian Deskerus Balitban Astad Lahli kemudian dari pihak kecamatan ada 4 kecamatan yang hadir Kute Kute Utara Kute Selatan Petang jadi sepertinya Abian Semal dan Mengui belum bergabung begitu pula rekan-rekan di DNI Pori nah kemudian izin kami dari KPU Badung hadir kami selalu Kusul Ketua dan juga Sekretaris kami juga bergabung Pak Murah dan mencermati dari pemaparan Pak Kaban tadi mohon maaf karena slide yang baru muncul itu baru dua slide terakhir tadi kita cermati secara prinsip Pak Kaban ada dua hal yang kami cermati yang pertama adalah berkaitan dengan isu strategis dimana tadi disampaikan ada indikator bahwa tentu kita berharap tidak ada konflik yang terjadi kami sepakat nah kemudian kami di KPU Badung sesuai dengan keluarnya SK KPURI nomor 21 tahun 2022 terkait dengan penetapan hari dan tanggal pemilu serentak itu sudah diputuskan dan sudah di launching kemarin per tanggal 14 Februari 2022 bahwasannya tanggal 14 Februari 2024 satu tahun lagi eh dua tahun lagi itu sudah menjadi agenda nasional untuk pemilu serentak jadi mengacu pada konstitusi dan undang-undang bahwa KPU lah yang memiliki kewenangan untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara nah cuma yang sekarang yang perlu kami sampaikan berkembang wacana di berita di TV maupun di media masa bahwasannya ada dorongan untuk nah pertama adalah dorongan untuk melakukan penundaan pemilihan umum diarahkan ke tahun 2027 nah kemudian yang kedua adalah mendorong Presiden untuk menetapkan menetapkan hari dan tanggal pemilu nah ini yang memang apa namanya kemarin banyak teman-teman partai politik yang menanyakan hal yang sama apakah sudah pasti tanggal 14 Februari 2024 sebagai hari dan tanggal pemilu serentak nanti versi dari kami sebagai penyelenggara dari KPU karena pimpinan kami sudah menetapkan itu yang kami sosialisasikan dan kami di KPU Badung akan berusaha karena tahapannya belum keluar dan belum ditetapkan sepertinya akan menunggu penetapan dan pelantikan komisioner KPURI terpilih yang sudah kemarin sudah 7 orang lolos seleksi yang masa jabatannya akan berakhir di bulan April 2022 ini nah sepertinya setelah ada jajaran komisioner yang baru baru akan diputuskan berkaitan dengan jadwal dan tahapan nah itu yang pertama kita dari KPU menyampaikan bahwa KPURI sudah menetapkan hari dan tanggal pemilu serentak 2024 yaitu 14 Februari 2024 itu yang pertama yang kedua terkait dengan isu strategis yang Pak Kaban sampaikan tadi ada beberapa hal yang bisa kami cermati terkait dengan adanya poin kedua yaitu tadi disampaikan ada kurang lebih 23 Pak Guyuban nah sekiranya Pak Kaban mohon maaf jadi mengacu pada pengalaman kita Pilkada atau pemilihan Bupati Badung 2020 kemarin yang masih dalam situasi pandemi tentu di 2024 nanti pencermatan dari pimpinan kami bahwa pemilu masih dalam situasi pandemi nah mudah-mudahan penerapan prokes masih tetap dilakukan kemudian sekarang khusus di Badung ya terlebih adanya pemilihan kepala desa untuk 9 desa nanti di 22 Mei ini didorong untuk dilakukan vaksinasi yang tahap ketiga itu bosternya mudah-mudahan nanti untuk pemilu serentaknya ini sudah bisa lah lebih leluasa kita beraktifitas sehingga harapannya tingkat partisipasi bisa lebih tinggi lagi nah kalau 2019 kemarin pemilu serentak itu partisipasi kita di Badung mencapai 80% dan pilkada kemarin itu mencapai 84% nah tentu tantangannya adalah bagaimana mempertahankan ini bahkan meningkatkan nah itu dari kami sementara Pak Kaban terkait dengan kesiapan untuk penyelenggaraan pemilu dan untuk pemilihan kepala daerah pilkada serentak mengacu pada draft jadi belum diputuskan oleh KPWRI masih berupa rancangan yaitu diagendakan di tanggal 27 November 2024 itu untuk pilkada serentak jadi kalau kita di Bali pemilihan gubernur dan pemilihan bupaki dan wali kota sebalik itu akan serentak bersamaan di 27 November 2024 nah terkait dengan penganggaran ini kemarin kami sudah sempat melakukan koordinasi dengan pihak Dewan Bapak Nyuman Satrio yang akan nanti diagendakan pihak DPRD Badung akan memanggil kami baik dari KPU Bawaslu maupun jajaran tim TAPD untuk kita bersama-sama membahas apakah nanti mekanisme hibahnya sekali pembayaran terminnya atau bertahap mengacu dari pengalaman pilkada 2020 kemarin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan salam sehat untuk kita semua salam bekerja bergembira terima kasih Pak Ketua atas masukan koreksi saya yakin dan percaya untuk kegiatan 2023-2024 nanti kita lebih banyak berkomunikasi lebih intent dalam rangka memperkuat masing-masing kita sehingga kita dapat berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 terima kasih Pak Ketua kemudian rekan kami Pak Bawaslu silakan Pak Ketua Pak Halit kita jabarkan saja baik terima kasih Pak Kaban Om Swastiastu Om Wujud Namasku Namasku Semoga semua makhluk berbahagia baik saya apresiasi atas kegiatan yang digawangi oleh Pak Kaban terima kasih ya sudah di sedikit kredit ini di tempat saya begini Pak yang pertama izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada peserta yang hadir hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk saya sendiri di kelembagaan antara kami dengan Mbak Waslu Mbak Waslu demikian juga KPU pada prinsipnya adalah mengawal kesiapan kita dalam mengawal pemilu 2024 termasuk Piotada 2024 25 menit itu betul itu berangkali karena dari Pak Kaban tadi menyampaikan ada potensi-potensi rawan ya kalau kita istilahkan di penyelenggaraan pemilu ada potensi rawan indikator-indikatornya apa saja karena antara kesbang dengan penyelenggaraan pemilu itu tidak bisa kita lepaskan ada dua sisi mata uang yang memang tidak terlepas itu Pak tetapi secara spesifik kelembagaan kami secara normatif pemilu yang berkualitas itu artinya penyelenggaraan itu bisa berjalan langsung membebas rahasia itu secara normatif berikutnya produk pemilihan itu hasilnya apa apakah dia bisa membuat masyarakatnya sejahtera atau bagaimana kan begitu termasuk entah itu eksekutifnya maupun legislatifnya itu harapan dari hasil produk pemilu kan begitu nah di luar sistem yang ada baik terkait dengan apa yang Pak sebut tadi indikator ketertiban masyarakat itu ranah kita semua semua stakeholder dari pihak kepolisian dari masyarakat luas termasuk apalagi sektornya adalah S-Bank Pol nah wajiban kami juga mengharapkan bahwa potensi-potensi rawan itu tidak muncul di permukaan apalagi berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu maupun kilkada nah itu mudah-mudahan ke depan tidak ada halangan-halangan yang perlu kita waspadai adalah kaitannya dengan masa pandemi ini Pak walaupun masih di Badung ini sudah dibuka lah khususnya untuk di Bali ya untuk pariwisata mudah-mudahan harap kita doa kita bersama mudah-mudahan THD Badung juga berjalan dengan baik kita berpikir positif dan semua stakeholder mari kita senergi untuk mensukseskan semua bentuk kegian tidak hanya pemilu tidak hanya pemilu tetapi termasuk kesejahteraan kita di Badung nah ada hal-hal yang penting yang perlu kami sampaikan bahwasannya di kelembagaan kami terutama di bawah waslo karena ada pergantian pimpinan dan lain sebagainya barangkali potensi yang akan muncul tidak hanya kaitannya dengan apa namanya isu-isu terkait dengan penggunaan saya tidak akan masuk ke sana karena bahwaslo itu tetap berdoman pada konstitusi karena di undang-undang 1945 adalah pemilihan yang bertanjut setiap lima tahun itu kita tidak akan bahas kecuali memang ada operma keadaan mendesak karena bencana dan lain sebagainya termasuk pandemi itu berpotensi untuk digunakan di luar itu kami tidak bisa menebak-nebak kecuali kalau memang isu strategis seperti operma keadaan mendesak itu akan muncul kita juga tidak bisa bayangkan itu bisa juga berpotensi amendement undang-undang dasar 1945 termasuk kalau ada nyali mungkin pakai dekrik semua teori possibility-nya ada teori kemungkinan di sana ada juga tapi kami tidak bisa berandai-andai harapan kami potensi rawan itu perlu kita antisipasi itu tugas kita bersama mudah-mudahan apa harapan kita ke depan ini tidak terjadilah pandemi bisa berjalan menjadi endemi kita hadapi bersama-sama tetapi tetap kita kawal dengan prokesnya jangan apa termasuk kami mohon bantuan dari PEMDA untuk terutama dari jajaran kami di bawah selu itu mohon dimintakan untuk di boster vaksin yang ketiga kami belum masuk ke sana saran saya terkait dengan anggaran dengan harapan ini ya mudah-mudahan PAD Badung ini dengan dibukanya parwisita Bali mudah-mudahan PAD meningkat seperti harapan dari Gung Haji tadi bulan depan juga meningkat dan di Badung terkait dengan anggaran anggaran pemiru terutama Pilkada Badung tidak terkendala cuman seperti itu rasanya Pak ini mohon maaf ini di tempat saya agak rame ini ada rapat terima kasih Pak taban matur suksumo om santih 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 om semoga semua makhluk berbahagia terima kasih terima kasih Pak kedua atas informasinya kemudian saya tidak akan apa debat tentang informasi itu kemudian saya ingin ke Pak Kasatpol karena beliau punya kepentingan besar pada saat di pemilu 2024 khususnya tentang penurunan baliho baliho kebetulan hari ini ada kepala ada dari Bapeda biar diinformasikan untuk penguatan Kasatpol PP dalam rangka penertiban pemasangan APK di Kabupaten Badu saya pikir sekian silahkan Pak ketua Pak kepala Kasatpol PP Pak Kasat masih limut ya Pak Kasat Pak 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 Kasat Pak Kasatpol tidak ada menyaut saya geser silahkan geser silahkan kami geser ke diskerpus kenapa disperpus Pak Agong karena kebetulan banyak kegiatan kita di apa di Kasbangpol pada saat bulan Bung Karno itu dieksekusi oleh rekan kita di diskerpus dan saya hari ini apresiasi bahwa mudah-mudahan ke depan kegiatan itu tetap dipertahankan terutama untuk penguatan sosialisasi pemilu 2024 dari diskerpus terima kasih terima kasih atas waktunya Pak Kaban pada kesempatan hari ini saya mewakili Ibu Kadis karena beliau sebentar lagi juga akan mengadakan forum perangkat daerah yang notabena diskerpus sebentar jam 13.00 Pak Kaban sehingga beliau sibuk mempersiapkan persiapan beliau kami dari bidang pengembangan yang notabena saya adalah salah satu dari subkoordinator di bidang pengembangan apa yang Pak Kaban sampaikan tadi luar biasa terutama tertarik sekali dengan isu strategis yang Bapak Kaban sampaikan yang notabena belum bisa dilaksanakan secara sempurna saya yakin dan percaya pelaksana kegiatan isu strategis tidak akan bisa sempurna seperti apa yang Pak Kaban sampaikan dan indikator yang Pak Kaban sampaikan yaitu menghindari konflik sosial di Kabupaten Bandung itu sudah terbukti itu sudah terbukti dari sekian banyaknya ormas yang ada di Bandung tidak ada yang ada gondok-gondokan itu tidak lain adalah pembinaan Pak Kaban saya pribadi memberikan apresiasi kepada Bapak Kaban dan program-program yang Bapak Kaban sampaikan dari tahun 2021 yaitu 6 program 10 kegiatan 19 sub-kegiatan dan di tahun 2023 6 program 11 kegiatan 22 sub-program itu kalau bisa kalau bisa dikembangkan itu dijelaskan apa-apa saja program itu Pak Kaban dan visi dan misi tadi mohon maaf saya mengikuti dari awal Bapak Kaban tidak menyampaikan atau belum menyampaikan visi dan misi daripada Kesbang Limaspol itu Pak Kaban yang bisa saya sampaikan mohon maaf Ibu Kadis tidak bisa hadir saya mewakili mudah-mudahan tidak mengurangi makna hormat selalu dan Bapak Ibu-Ibu yang ikut dalam Zoom ini bila ada hal-hal yang kurang berkenan karena saya sebatas wakili beliau mohon maaf dan tiang tutup dengan Prama Sandi Om Sandi Sandi Om Terima kasih Bapak yang wakili Ibu Kepala sekali lagi kami dari Kesbang Pol sangat apresiasi bahwa kegiatan tahun lalu itu ada kegiatan bulan Bangti Bung Karno itu menjadi penting bagi kami di Kesbang Pol biar semua komponen OPD ini setiap bulan Juni itu menjadi fokus bersama kegiatan bulan Bung Karno dalam berangka memperkuat jati apa karakter bangsa kita dan saya sangat senang ada lomba pidato kemudian ada puisi sangat senang dan ke depan saya mohon dengan hormat sekali untuk 2023 biar kontribusi dari dinas Diskerpus untuk memperkuat sosialisasi pemilu kita di 2024 karena saya yakin dan percaya Diskerpus punya perangkat ke masing-masing sekolah dan seterusnya ke masing-masing pasar dan seterusnya dengan perpustakaan kelilingnya sangat besar sekali manfaatnya dalam rangka memperkuat sosialisasi pemilu 2024 saya pikir demikian Pak dari Diskerpus terima kasih sekali lagi apresiasi untuk Diskerpus terima kasih terima kasih Pak Kapan terima kasih kemudian saya mohon dina kekerja dinas perusahaan dina kerja kenapa kami mengundang dinas perusahaan dina kerja karena kami ada bersinggungan kegiatan kami tentang pemantauan orang asing terutama tenaga kerja asing karena itulah kemudian kami mengundang beliau karena disitu ada potensi pendapatan daerah tentang pajak tenaga kerja asing saya ada kerja tak ada ya saya mohon dari camat bapak bapak camat ada yang mewakili satu bapak camat diaktifkan diaktifkan bapak camat iya coba kutu cara atau terakhir saya minta di balikbang saya mohon balikbang terakhir karena disitu ada indek indek kerukunan ibu balikbang terima kasih akhirnya saya kasih kesempatan ibu dari balikbang karena kami punya kepentingan tentang indek kerukunan apakah di balikbang akan melakukan penelitian apapun namanya itu mohon informasinya silahkan terima kasih om swastiastu terima kasih atas kesempatannya yang terhormat bapak pimpinan bapak kepala badan kes bangpol kemudian yang terhormati bapak staf ahli serta para undangan yang mengikuti zoom meeting hari ini terima kasih izin kami mengwakili pimpinan untuk mengikuti forum perangkat daerah dari badan kes bangpol nikki kebetulan pimpinan dalam laksanaan tugas lain dan ada mengikuti forum yang sama juga dari perangkat daerah lain mohon mohon izin bapak kami dari balitbang sebagai penunjang kegiatan di badan kes bangpol utamanya dalam melaksanakan misi satu memperkokoh kerupunan hidup bermasyarakat dalam bingkai keragaman adat budaya dan agama dalam hal ini kami dari badan lidbang melaksanakan pengukuran indeks kerupunan umat beragama seperti diketahui untuk terakhir kami melaksanakan kegiatan survei tersebut pada tahun 2019 dengan indeks yang dicapai 80,24 nilai tersebut termasuk dalam kategori baik dan termasuk tinggi untuk di provinsi Bali kemudian untuk tahun 2020 dan 2021 kegiatan tersebut tidak dapat kami laksanakan karena kebijakan refocusing dan realokasi anggaran tersebut untuk tahun 2022 dan tahun 2023 telah dianggarkan untuk tahun 2023 juga telah dianggarkan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan partisipasi masyarakat mudah-mudahan nanti dari Bapak Pedat tidak ada perubahan dan dukungan anggaran sehingga kami tetap bisa melaksanakan kegiatan tersebut untuk mendukung pelaksanaan misi satu tersebut mungkin demikian yang bisa laporkan Bapak terima kasih terima kasih sangat penting bagi kami kalau bisa setiap tahun bisa diukur indik kerukunan kita karena bagaimanapun juga indik kerukunan itu akan berdampak terhadap masyarakat bahagia yang ada di Kopten Badung kepada rekan kita Pak Kapit BPM Pak Nyoman Rusna mudah-mudahan masih gabung dengan kita tolong dikhususkan untuk pencapaian indik kerukunan kita yang ada di Balik Bangga terus terang tanpa pelaksanaan indik kerukunan itu kita tidak akan bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang berkontribusi yang berkontribusi atas capaian kerukunan itu Pak karena itulah kemudian menjadi penting bagi kami di KES Bank Pol tanpa adanya indik kerukunan yang dihasilkan dari survei Balik Bank saya yakin semua kita akan terasa tidak melakukan apa-apa gitu karena itulah menjadi penting bagi kami di KES Bank Pol tentang indik kerukunan itu karena terus terang banyak aparat kita termasuk DNI Polri yang meminta contohnya kemarin kami menerima Balik Bank dari Kasan bersama Pak Danding disitu diminta tentang indik kerukunan kita tetapi kita karena tidak survei sehingga akhirnya akan strip banyak instansi yang membutuhkan indik kerukunan kita Pak karena itu menjadi penting bagi kami di KES Bank Pol tentang pelaksanaan survei indik kerukunan di Kabupadung mohon Pak siap Pak mohon dukungan silahkan Pak kira-kira mohon bisa dipertahankan izin Bapak Kabahan terkait dengan pendukung kegiatan untuk pengumuman visi satu ini seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kabahan tadi mohon untuk pada perencanaan RKPD ini dimasukkan usulan dimaksud nah jadi pada saat kita verifikasi APBD selanjutan kita bisa bahas lebih lanjut Pak Kabahan ini mohon izin untuk tahun 2023 izin yang menyambung Bapak sudah kami usulkan mudah-mudahan nanti tidak ada perubahan dan mendapat dukungan agaran terima kasih terima kasih kalau sudah masuk saya merasa pembahasan lebih lanjut akan kita bahas bersama lagi bila perlu izin Pak Kabin untuk di perubahan 2022 sehingga kami punya dapat angka itu bisa diusulkan lewat balik bank untuk survei indik kerukunan kita Pak yang kita bahas pada purung ini adalah untuk angaran tahun 2023 kalau di tahun 2022 ini kegiatan itu harus jalan jadi kita masih ada limit waktu pada perubahan APBD 2022 nah sehingga nanti pada perubahan APBD 2022 mohon kegiatan ini dirancang untuk diusulkan demikian Pak Kabin betul Pak terima kasih Bu Lidbang mohon dianggaran perubahan karena tidak saja kami di kes Bang Pol tapi banyak instansi aparat kita yang butuh indik kerukuran kita Pak terima kasih Bu Lidbang Pak Marusne ya terima kasih kemudian ada Pak Paracamat ada yang masih aktif di kita di bagian keserah di bagian keserah ada yang masih aktif karena bagian keserah ini sangat berkontribusi atas indik kerukunan terutama ibah-ibah tentang tempat ibadah dan seterusnya masih aktif di keserah keserah bagian keserah mohon informasi bagian keserah om swastiastu ampura di bapak iya iya terima kasih videonya masih videonya masih videonya belum aktif iya oh iya terima kasih Pak Komang kontribusi bagian keserah dalam rangka perkuatan kesatuan bangsa dan politik utamanya tentang indik kerukunan sangatlah besar karena disitu minimal kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap indik kerukunan itu adalah tempat ibadah tempat ibadah ibadah barang ibadah bangunan ibadah uang dan seterusnya saya yakin dan percaya informasi ini menjadi penting untuk kami dalam rangka memperkuat indik kerukunan kita untuk itu untuk waktu kami silakan Pak Komang silakan om swastiastu eh rajang semang mohon maaf pimpinan rapat kebetulan titiang mengwakili Bapak Kabak yang saat ini ada rapat juga terkait dengan BK Bapak Sekda mohon izin untuk kontribusi bagian kesat menunjang indik kerukunan yang berkaitan dengan hibah tempat ibadah baik berupa uang barang dan jasa selama ini kita memang memfasilitasi proposal yang diajukan kepada Bapak 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 B nah kebetulan di tahun ini kita ada perubahan perbuk 9 tahun 2019 berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020 terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang mana mekanismenya hibah uang dulu berdasarkan Permend 3-2 turunannya perbuk 9 di BPKAD yang menganggarkan namun sekarang dianggarkan di perangkat daerah tidak kecuali yang terus-menerus seperti KPU Bawaslu dan lembaga vertikal ataupun pemitra pusat non-kementerian untuk yang tidak terus-menerus kemarin ada pembahasan dengan BPKAD dan bagian hukum bahwa tidak melalui ehibah lagi kita punya produk ehibah mengin pimpinan sehingga namun perbuk yang terbaru Niki masih proses harmonisasi evaluasi dari provinsi kemungkinan eh semoga perbulan Maret Niki kita sudah selesai harmonisasi sehingga ada kepastian untuk pengajuan bantuan-bantuan tentunya ke tempat ibadah selain itu juga ke lembaga pemitra pusat non-kementerian terima kasih Bapak terima kasih Pak dari kabar keserah atas informasinya sekali lagi saya apresiasi bahwa kontribusi bagian keserah itu menjadi penting bagi kesbangpol pengampu kesatuan bangsa dan politik khususnya tentang indek kerukunan saya pikir demikian terima kasih Pak Coma saya coba yang terakhir Duk Capil masih aktif dari Duk Capil terima kasih terima kasih kenapa saya penting dengan Ibu dari Duk Capil karena terus terang salah satu kontributor terhadap indek kerukunan itu adalah kesetaraan kesetaraan pelayanan publik karena itulah menjadi penting informasi yang kami sampaikan kepada pada forum ini biar Duk Capil memberikan informasi yang kedua perlu kami dapatkan adalah karena kami sering bersinergi dengan kawan-kawan di Duk Capil tentang pemantauan orang asing dan pengawasan orang asing karena itu menjadi penting berapa kira-kira orang asing di wilayah kita yang sudah memiliki kitas kitab dan seterusnya terima kasih dari Duk Capil terima kasih Pak Kabani atas waktu dan Buk Sekretaris untuk kitas dan kitab kitas dan kitab itu dikeluarkan oleh imigrasi jadi bukan dari kami yang mengeluarkan kitas dan kitab jadi orang asing yang memegang kitab dan kitas itu melaporkan dirinya ke Dinas Kepedudukan Pencatatan Sifil untuk dia memperoleh SKT terangkan tempat tinggal bagi yang memegang ini kitas dia harus mengurus SKTP-nya kemudian yang memegang kitab itu bisa masuk di dalam Saka dan memperoleh SKTP tetapi selatu warga negara asing dan ada yang menjamin kemudian itu tercantum memiliki ini juga dia untuk kepemilikan daripada SKTP maupun itu adalah kakak orang asing itu itu yang terdaftar di Dinas Kepedudukan Pencatatan Sifil Kabupaten Bandung itu yang untuk kitasnya itu menjadi SKT sebanyak 589 kemudian yang untuk dari orang asing yang memiliki kakak dengan kakak dan make kemudian tetapi kakaknya ini tetap berstatus orang asing itu adalah sebesar yang melaporkan dirinya itu 269 itu yang melaporkan jadi di dalam tim kora ini kita biasanya itu ngetim ngetimnya itu kita hanya melihat apakah dia memiliki ini kitas kita mohon nanti di dalam tim itu sarankan kami selalu dia anjurkan disarankan kepada orang asing yang memiliki kitab dan kitas itu untuk melaporkan diri mereka ke dinas kependudukan pencatatan sipil sehingga benar-benar mereka itu adalah terdata di dinas kependudukan pencatatan sipil apabila tidak mendaftarkan diri jadi seperti kemarin seperti kemarin dia ada vaksin kemudian ada program pemerintah seperti vaksin itu mereka itu kebingungan karena orang asing ini sendiri tidak tahu apabila dia memiliki kitab atau kitas kemana dia akan melangkah itu yang harus kita selalu sampaikan apabila kita turun ke lapangan di dalam kegiatan pintura tersebut terima kasih Pak Kaman makasih makasih Pak Sitaris atas informasinya prinsipnya adalah yang kami undang hari ini adalah banyak banyak instansi yang memang ada persinggungan kegiatan karena tanpa apa sinergi kita saya yakin dan percaya kita tidak bisa melakukan kegiatan itu secara optimal dan itulah kemudian nanti di dinas catatan sipil akan masuk juga menjadi tim pemantauan orang asing kemudian kalau tidak salah besok ada rapat di hotel canggu hotel canggu dalam rangka pengawasan orang asing dan itulah kemudian menjadi penting karena terus terang Bu Sekitaris tenaga kerja asing di Kabupaten Badung adalah potensi pajaknya lumayan besar karena informasi kami dapat 2019 itu sekitar 9 miliar untuk potensi pajak tenaga kerja asing karena itulah kemudian mari kita berkontribusi bersama-sama dalam rangka apa menyaring kemudian biar tidak ada kebocoran tentang potensi pajak kita untuk tenaga kerja asing saya pikir demikian terima kasih Bu Sekitaris saya khusus kepada Pak Anak Anggung Ngurah Sukamara karena di instansinya beliau tidak disebutkan siap coba-coba mohon Pak Anak Anggung Ngurah Sukamara Pak Agung Pak Agung Sukamara Pak Agung Sukamara Proses itu Pak Inge Tiang dari Kantor Camat Abian Semal Pak Silahkan Betul Bapak Camat diki ada acara kunjungan dan rem Terima kasih Jadi tiang selaku kasih trantip Pak ditugaskan untuk mengikuti sumen iki Terima kasih Yang tiang hormati Bapak Kepala S. Bang Pol dan juga Ketua KPU Bang Waslu dan juga rekan-rekan semua dan juga setap ahli dan juga semua peserta rapat yang tiang hormati Jadi pada kesempatan hari ini Pak itu yang menyampaikan di Kecamatan Abian Semal nanti akan ada dua pemilihan Kepala Desa Pak eh tiga Pak kalau tidak selangi yaitu Bung Kasau Bung Kasau Pertiwi dan Abian Semal Pak Jadi itu tetap akan kami melakukan penerapan penegakan progres dengan ketat terkait dengan pesena kegiatan tersebut Pak dan juga kami tetap akan antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan atau terjadi konflik Pak Kemudian terkait dengan kami penerapan progres di Kecamatan Abian Semal Pak sedar rutin kami lakukan hal itu tentu mengacu kepada Imen Dagri terbaru Pak yaitu Imen Dagri nomor 13 2022 jadi untuk semua kegiatan yang rasa di Kecamatan Abian Semal berjalan cukup baik Pak jadi demikian Pak Kepala terima kasih terima kasih salam terima kasih kenapa kami undang semua Pak Kecamatan karena bagaimanapun juga beliau nanti ada forum porkom pincam tingkat Kecamatan ada kemudian Satgas BNN tingkat Kecamatan dan seterusnya kayak itulah kemudian menjadi penting posisi Pak Kecamatan di kami di Kecamatan dalam rangka sinergitas kemudian eksekusi terhadap undang-undang 14 eh undang-undang 23 2014 tentang penyelenggara pemerintahan umum di daerah karena Kepala Wilayah menjadi posisi strategis bagi kami di Kecamatan Saya pikir demikian terima kasih Bapak Ibu yang terhormat saya pikir sudah semua kita sebagian besar dapat berkontribusi hari ini dari Unusul Kecamatan sudah diwakili oleh Bensma KPU sudah dari Inspektorat karena kami menjadi tim Pertama Inspektorat sebagai tim verifikasi Banpol kemudian kami disitu sebagai pekerja intelijen sabar pungli dari Inspektorat Masih aktif Bapak Ibu yang terhormat saya pikir tidak aktif dan kita semua sudah dapat berkontribusi hari ini coba Bapak Ibu yang terhormat Bapak Ibu yang terhormat saya pikir itu yang bisa kita zoomkan hari ini sekali lagi Bapak Ibu yang terhormat saya pengampu kesatuan bangsa dan politik berharap kontribusi Bapak Ibu semua karena tanpa Bapak Ibu yakinlah bahwa kami sebagai pengampu kesatuan bangsa dan politik agak kesulitan menyelenggarakan fungsi kami coba kesatuan PP Pak Kesatuan PP belum bisa ya baik terima kasih sekali lagi pada forum perangkat daerah ini saya harap dan saya punya kepentingan untuk Bapak Ibu pada saat hari ini mungkin belum sempat apa berkomentar memberikan masukan silahkan saya tertulis kami punya kepentingan dalam rangka satu kami ingin kuat dua kami ingin berkontribusi terhadap Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian lagi apresiasi kepada Bapak Ibu atas meluangkan waktu hari ini sekalian lagi saya Badan Satuan Bangsa dan politik mengucapkan terima kasih apresiasi dan pertemuan ini saya tutup dengan para mesanti om Santi 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 Om Salam Pancasila terima kasih terima kasih terima kasih